Tempat penukaran mata uang asing atau money changer di Kota Manado, Sulawesi Selatan, di Satroni, Perampok. Pelaku melukai pemilik money changer hingga luka parah di bagian kepala. Video amatir merekam detik-detik pasca perampokan di Jalan Walter Menginsi di Kota Manado. Pemilik sebuah tempat penukaran mata uang asing, money changer, luka parah, diduga dianiaya perampok. Kamera pengawas CCTV merekam kedatangan seorang pria diduga perampok. Pria tersebut masuk dan langsung menuju ke meja penukaran uang. Pria tersebut diduga memukul pemilik money changer. Perampokan itu baru diketahui warga sekitar setelah melihat korban keluar dalam keadaan berlumuran darah. Yang bapak lihat kok luka-luka di mana saja? Kalian tadi suwadar ya di muka? Di cuman muka ya? Iya, bapak. Korban Weli Tangos 71 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi langsung melakukan penyelidikan, namun belum bisa memastikan jumlah kerugian. Sejumlah saksi telah diperiksa polisi, beberapa barang bukti juga telah diamankan. Namun polisi belum dapat memeriksa korban yang masih dirawat intensif di rumah sakit Prof. Kando Manado. Dari Manado, Selawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan.